selamat menikmati pake sistem summon ya, summon ini nih zodiac star, jadi kalo sekali summon itu itu bisa random reward dapetnya, 1-5 star tapi kita bisa dapet kesempatan untuk mendapatkan langsung 100 star, sekali mencet ya tuh, hampir tidak mungkin ya kemarin abis nonton youtube-youtube orang yang lain yang beli skin yang sama harus isi diamond dulu nih ya oke, gue udah isi diamond gue sekarang gue udah beli 1500 diamond disini jadi sekarang kita bisa gak langsung ngetes ya kalo gue beruntung dalam beberapa kali tap aja udah dapet, minimal banget itu kemarin gue liat, yang pada beli-beli skin ini di mana di youtube-youtube lain ya channel-channel lain, minimal banget mereka ngabisin 1500 diamond tapi disini gue udah coba sempet 2 kali summon, karena gue kemarin masih ada sisa diamond jadi udah dapet 9 star sebelumnya nih lumayan ya kalo gitu langsung aja deh ya kita langsung summon skinnya untuk 100 kali aja langsung summon 5 kali ya daripada repot, kita pencet yang sebelah kiri ada pilihannya summon sekali doang nih ya sebelah kanan 20 diamond yang kiri ini langsung summon 5 kali itu 100 diamond kita langsung 5 kali aja jangan kayak orang miskin ya oke, check again gak usah ya iya, kita liat iya dapet lumayan ya dapet rewardnya itu dapet magic wheel potion dapet trail skin fragment dapet magic dust lumayan, lumayan sekarang star power kita udah di 16 masih jauh dari angka 100 kita coba summon 5 kali lagi dengan 100 diamond ya, bertambah 7 ya kejam ya nambahnya dikit-dikit banget ya dapet risk skin fragment banyak, lumayan kita coba summon 5 kali lagi nambah 9 kejam sekali ya nambahnya dikit-dikit amat ya kita summon lagi tambah 5 anjir 5 kali summon setiap summonnya dapetnya 1 doang parah 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 100 diamond lagi kita spend untuk summon ya dapet berapa tadi tuh lumayan sekarang dapet risk skin fragment terus ya udah 44 dari kebutuhan 100 untuk mendapatkan skin e-retail sagitarius ini ngalahin ya kamera kita geser nah e-retail sagitarius oke kita summon lagi ya nambah 5 lagi astaviro alajim kejam banget dapetnya 5-5 awal-awal doang lumayan ada yang dapet 9 tadi bismillah kita summon lagi 100 diamond ya tambah 6 langsung lagi aja pencet kelamaan ya tambah 8 lumayan nih pencet lagi tambah 6 lumayan rewardnya banyak banget nih pencet lagi summonnya tambah 6 lagi oh dapet rare skin fragmentnya lumayan banyak nih jadi abis ini siapa tau bisa gua tukar sama skin-skin spesial ya oh dia kalo semakin sering disummon liat tuh bintangnya semakin berkilau tuh yang di sebelah kanan ya kalo kalian liat itu semakin berkilau tandanya udah makin mendekati nih jadi ke sagitarius summon lagi nambah 6 summon lagi bagus serious refuse kita tidak tidak mau main rank sama orang noob ya jadi kita harus reject gitu nah ini kita masih summon lagi udah 87 ya mendekati 100 diamond tersisa 500 lagi nih kita coba summon lagi dapet lagi rare fragment tiket dan lain-lain nah 7 lagi apakah disummon kali ini langsung dapet skin retail kita coba 6 ya ampun kurang 1 doang ya masya Allah nanggung banget 99 coba aduh berarti kalo kayak gini kita gak perlu summon banyak-banyak tinggal summon sekali aja di tombol yang sebelah kanan 20 diamond summon 1 kali ya weee sagitarius sedap ini skinnya ya sedap-sedap-sedap-sedap gila keren banget nih skinnya ini adalah skin retail sagitarius semuanya pake armor ya sampe singa-singanya apa sih macan singa apa sih gak jelas ya tuh kalo liat kanan-kiri gila keren banget ya bentuknya mantul ini oke kita udah dapet skin retail sagitarius tadi kita udah beli diamond di eee 1700 ya sisa 354 tapi karena kemarin gue udah summon 2 kali 40 jadi totalnya itu eee 40 ditambah 1400 sekitar 1350 ya berarti sekitarnya 1400 diamond lah udah 1400 diamond telah gue eee ini lagi nih orang-orang noob ini banyak yang ini ya biasa kalo orang jago itu marksman-marsman jago tuh orang pada ngajak rank gitu mereka napsu banget gitu butuh marksman jago wah banyak banget invite and rank ya tapi nanti dulu abis ini kita baru main kita ya memang eee udah abisin 1350 atau 1400 diamond lah untuk mendapatkan skin ini tapi ini skin yang worth it banget kalo pengen liat kayak gimana bentuk skinnya kalo dimainin kita langsung coba di permainan ya oke kali ini kita udah ada di klasik ya ngetestnya di klasik aja ya namanya cuman ngetest skin doang kalo di rank itu eee kalo bisa dapet selain di retail gue lebih milih eee mm yang lain lagi main tes sekarang ya kayak hanabi atau cloud atau ya retail boleh juga sih karena baru aja di buff movement speednya tapi karena kita mau ngetest eee apa nih namanya skin yang baru boleh kayaknya kita main klasik ya kita book 3 aja disini tadinya mau book 5 nih tapi ternyata si roldik nih yang disebelah kanan dia harus update dulu jadi kita bertiga dulu aja disini bareng temen satu squad gue ada firmware disini lius dia itu user fighter biasanya ya dia juga ilnox ya langsung aja lah kita coba ya seh dan disini gue langsung pilih e-retail yoho eee wooo e-retailnya keren ya udah pake e-skin terbarunya Sagittarius wuh cucok banget ini cucok kita langsung pilih aja lah ya gak pake lama lagi eee disini gue pake emblem setsnya eee mm dimana disini gue udah level 60 disini gue pake e-retail elektro flash karena membantu e-retail untuk roaming ya ke kanan ke kiri dia pake pasif dari emblemnya dan battle spellnya disini gue pake inspire biar bisa makin mantul nembak-nembaknya ya wuuu kalo kalian liat ya di apa di loading screennya nih skin zodiac ini beda ya dengan skin elite ataupun skin epic dia tulisannya tuh e-retail zodiac di sisi kanan atas framingnya terus di gambarnya juga disini keren banget nih matanya bercahaya eee arbore keren kayak model-model gold saint di sensei ya ya ee zodiac-zodiak Sagittarius gitu ya hehehe kita liat disini eee logo zodiacnya keren banget nih sepertinya akan skin yang worth it banget untuk dibeli kalo kalian pengen liat kayak gimana sih eee gameplaynya efek-efek yang ditimbulkan di game mari kita liat ya oke seperti biasa disini gue akan mengambil jalan mid ya karena orang-orang pemberani dan marksman terbaik di dunia itu harus di mid mainnya wah gila nih keren banget nih eee bentuk-bentuk skinnya kita coba ya eee coba liat skill-skillnya wooo keren banget ya kan skill satunya kayak rasi bintang gitu membentuk rasi bintang dan basic attacknya juga keren loh basic attacknya tuh nyala-nyala gitu kayak ada laser-lasernya gitu ya wooo gila keren banget mantep banget nih skinnya worth it banget untuk dibeli jadi kalo kalian merasa marksman dan suka banget pake retail wooo gila kalian liat gak logo armor brick di atas eee jungle-nya tuh keren banget warnanya biru gitu beda sama eee kayak tampilan detail biasanya ya ini worth it banget dibeli tuh kalo keluarin skill 1 ada nyala-nyalanya rasi bintang jatuh gitu keren banget dan wooo thank you dibantuin ngebuff sama ini ya oh musuh ada Angela dan Layla ya wooo gila keren banget gue suka banget nih keluarin skill 1 nya eee bentuknya ini ya apa namanya eee kayak rasi-rasi bintang jatuh gitu keren keren banget ini skin menurut gua sih menurut gua sih worth it banget dibeli sesuai dengan harganya udah kayak eee wooo tuh liat efeknya keren banget skin zodiac ya ini gua ngabisin sekitar 1400 diamond lah buat dapetin skin ini tapi ini menurut gua sangat worth it woi liat kan guys efek-efeknya tuh keren banget gitu kayak liat nih ya skill 1 set wooo ngebentuk rasi bintang gitu yoi skill 2 nya juga kayak gini tuh auranya beda dia eee kayak aura-aura gitu ya bergelombang terus basic attack nya juga nyala-nyala gitu nah ini sekarang gua udah dapet skill 3 atau ulti kita coba pake ulti nya ya langsung kayak gimana bentuknya set wooo tembakannya jadi laser banget liat nyala eee apa namanya eee basic attack nya tuh nyala-nyala gitu di crossbow nya terus dia auranya juga eee bernyala-nyalanya tuh warna biru kayak rasi-rasi bintang gitu ya keren banget ini yang paling gua suka sih tetep pake skill 1 nya sih skill 1 nya tuh rasi bintang gitu keren banget wooo gila keren banget ini skin nya rasa legend ya skin rasa legend ini zodiac spesial banget gua suka banget sama skin ini kata mana gua abis gua harus balik dulu yoo gila nih mantep banget nih ini salah satu skin terkeran yang pernah gua punya ya di mobile ajan apalagi permainan marksman kayak gini wooo mantep angel lah kita berhasil membunuh angel lah lawan nih mantul juga mantul oke skill 2 skill 1 wah gila kombonya enak banget ya apa main e-retail tuh tidak pernah semenyenangkan seperti ini gitu gila mantul banget wah gila karena kita lagi ngetes-getes skin kita pake ulti aja lah ya langsung tuh oh ulti nya tuh kalo kena ada area-areanya gitu guys liat tuh ada area-areanya gitu area damage nya tuh kayak bentuk-bentuk aura gitu wooo keren banget ya ini skin worth it banget sih dibeli sih jadi kalo kalian suka banget sama permainan marksman suka pake hero-hero marksman ini skin yang wajib dibeli karena menurut gua ini keren wah berhasil ngekill gua dan disini gua dikejar johnson mari kita kabur dulu oke wah keren banget gua terpukau ini permainan gua gak konsen kira-kira ngeliat efek skinnya keren banget ya wah keren 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 funny 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 ini kayaknya funny funny latihan ya aduh ketabrak johnson coy mati langsung mau kata skin mahal juga kalo ketabrak johnson isinya audit ya mati ya itu adalah pelajaran yang bisa kita didapatkan dari video kali ini ya bahwa skin mahal tidak menjamin anda tidak bisa ditabrak johnson yang namanya ditabrak johnson mah ada nasib nasib aja ya oke kita lihat disini tim kita masih unggul ya dari jumlah kill 72 yoi ayo kita push dikit dulu towernya disini wih ada damage itu dari mana oh udah Layla ternyata disitu ya Layla canggung Layla canggung awas johnson johnson kebawah johnson ya item pertama gue disini udah jadi scarnet phantom yoi ini keren ya basic attack aja tuh keren gitu skin mahal ya harus beli ini tapi kalo dibilang aduh ketabrak johnson fuck kena audit aduh gue udah tadi mati ketabrak johnson mulu ya johnson kurang ajar dia hate ayo hate ayo ya oke kita udah hidup lagi nah kampret ya johnson kampret emang kalo ketabrak johnson tuh rasanya tuh sesak di dada ya aduh sesak sekali kita harus melakukan pembalasan ini kalo begini nih aduh udah kita udah liat detail-detail skinnya kayak gimana jadi sekarang saatnya kita membantai musuhnya ya lihat ini basic attacknya wah gila keren banget again gue masih terpukau sama skill satunya sini skill satunya keren banget karena dia ngeluarin rasi bintang gitu wah johnson hop berhasil locat saya tapi auditnya ngeluarin aduh mati lagi aduh matinya ketabrak johnson lulu kena audit lulu ya itu emang kombo johnson audit tuh ini cukup cukup ini yang menyesahkan merepotkan itu aku buff bawah iya kakak silahkan ambil aja buff bawahnya kita bagi-bagi ini cara permainan-permainan ini ya yang baik tuh kayak gini gitu mobile legend bagi-bagi buffnya sesuai dengan rollnya masing-masing angel lah mati kenapa itu kena johnson ya emang nih kalau kena johnson tuh PR ya salah satu hal yang menjengkelkan tayo yaudah kayak tayo aja ya bedanya tayo itu bis ramah katanya bis kecil ramah kalau johnson ini bis ngeselin kampret emang sayur kol sayur kol daging rojer dengan sayur kol nah disini kita lihat ada oh kita bantu temen kita disitu ya wow aduh dikit lagi tuh ayo tembak 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 aduh kena cepat pantor mengekalkan ya ini wow mantap auditnya berhasil dibunuh sama helcourtnya mantul juga ini helcourt ya gue jadi lupa ini nih farming ya kita harus farming dulu supaya item-item kita jadi nih sebagai seorang marksman itu kita tidak boleh melupakan farming karena inti dari marksman itu adalah farming ya semakin banyak item yang kita jadiin semakin sakti kemampuan ini ya kemampuan marksman kita mungkir kamu Pani aduh kembali lagi aduh mati mulu ya guys ya entah kenapa di video gue kali ini tidak melambangkan marksman sejati sekali nih mati mulu ya tapi itulah ya kalau musuhnya tuh tipe-tipe kayak Johnson bawa Oder itu emang ngepotin ya dan disini item gue juga baru jadi Scarlet Phantom sama bersiper Fury jadi gue harus farming lagi supaya bisa jadi item-item gue supaya gue siap buat ngelawan tank-tanknya ya kalau kalian lihat nih disini di level 11 aja nih untuk baru jadi 2 item udah cukup enak buat ngejungle nah ini Johnsonnya missing nih gue harus hati-hati ya jangan sampai kita berok Johnson lagi kita lihat ada disitu ada Angela Angela musuh ya di atas kalau kita lihat di map di bawah ada Layla juga oke haritnya lagi nyikat oh awas ada Johnson disitu sekarang gue harus cari kill nih cari kill masa belum ngekill ya astaga tebal amat ini armor Johnson mati juga akhirnya ya setebal-tebalnya armor Johnson tidak akan bisa tahan kalau kena ini ya irritale gue ya karena irritale gue memang the best marksman in the world ya ada siapa itu Odette nah Odette nih asal ngeblast aja Layla untung gak kena ya ayo bawa kesini bawa kesini biar kita bantai ya ya Fanny mati kamu Fanny ya Fanny Fanny-Fanny mukil Fanny mukil ya awas Tayo Tayo datang tidak kena tidak kena Johnson Johnson merepotkan sekali ya lihat itu di map Johnsonnya ini ya puter lagi dia pasti satu lap nih bisa ke tengah lagi oh dia nabrak disana ayo sini 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 kita basmi Johnson ini ada Johnson disini kita sikat ada Odette disitu kita Odette kita sikat lagi kan wow double kill seperti yang saya bilang tadi ya setebel-tebelnya armor Johnson tidak akan kuat mengimbangi retail gue ya oke kita lihat disini ya ada buff yang di atas gue ambil dulu buffnya biar makin canggih ya kalau marksman dapet buff itu tentunya sangat menambah menguntungkan team ya karena basic attacknya itu bisa menimbulkan slow dan juga speed attacknya bertambah physical attacknya bertambah 10% oh cowo mati disana kita harus bantu ya harus melakukan ball fundam ini kita awas missing disini Johnson oh itu dia Johnson Johnson mau kemana weh nyaris nyaris ditabrak saya ya beruntung sekali nyaris ya nyaris banget lewat aja gitu di depannya Johnson ya untung gak kena ya wah disitu Harita disikat kita akan bantu Harita kesana ya wah Harita mati oh ini dia nih oh enak aja kamu mau kena aduh kena aja ya retailnya kapret ya aduh aduh tolong tolong kami nih 1 lawan 3 saya agak kurang berani juga kalau sendiri ya saya juga orangnya realistis gitu kalau 1 lawan 3 berat juga ya apalagi ada Johnson sama Odette itu cecenya banyak gitu aduh wah Angel aja tuh ayo cowo takis ya Angel aja mau kemana kamu ya aduh sinyal matinya tabrak Johnson lagi tabrak Johnson lagi ya aduh suram kan tabrak Johnson kan aduh yo ho mantul cowo mantul ya ini tim gue nih hebat ini bagus di squad gue itu tapi sebenernya yang diutamakan tuh bukan skin yang penting skin ya tapi ini bikin malu aja nih cowonya gak pake skin ya aduh kayaknya tuh kurang lengkap gitu kalau main bagus tapi gak pake skin sedikit-sedikit mengeluarkan penghasilan kita untuk Mobile Legends boleh lah membantu Moonton agar semakin stabil ya jadi Mobile Legends tuh tetap bertahan Moonton tuh sebenernya butuh duit kita gak sih butuh ya kalau gak gak mungkin dia jualan skin ya oke disini kita lihat tower musuh udah tinggal satu-satu di tiap land ya tower kita baru kecolek yang bawah doang nih aduh oke oke kita lihat disini awas Johnson lagi kan woy ngeles dulu ya ada Layla disini kita lihat Layla dan Angela akan kita bunuh wah gila damagenya liat gak wah damage retail gua Angela dua kali tembak langsung main shred kan gila liat ya 2000 kan damagenya gila 2500 luar biasa ya makanya nih ini skin kalau kalian suka main-main akhir-akhir Markman terus suka sama skin-skin keren ini skin wajib banget dibeli yang ini mati kamu ya Fanny ya bagus mantul kan wipe out kelar 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 ini kelar lihat tuh wah gila skin keren awas mukil kan kena aja oke sepertinya musuh sebentar lagi akan berakhir ya kita lihat kita lihat pertahanan mereka udah tinggal seapa adanya ya wah Johnson tadi yang kerepostin itu Johnson doang ini kampret kalau gak ada Johnson gua kagak mati itu ya nah Johnsonnya nabrak disana gua mau bales dendam ayo lu mau lari kemana lu wah mau lari kemana kamu wah tapi gua harus clear line dulu ya di bawah ya aduh kena aja digetok Johnson ya kampret wah Angela udah dimasukin gua nih maksud gua gua udah dimasukin Angela nih hmm lihat kan dua kali tembak coy Odette mencret mencret itu Odette ya dua kali tembak sama Retail ya gila wah blood of despair jadi oh damage gua udah berapa nih gila nih siling gua magi-magi aja sekali tembak mencret nih full item jadi ya 6 item gua gila 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 inilah memang permainan maxman-maxman berkelasnya seperti ini lihat itu wah 3x700 kan basic attacknya 3x700 gila gak tuh Johnson nabrak mulu disitu ngawur oke gua akan bantu Chow disini ayo Chow takis Chow lelahnya kita sikap wah mati kalian mati wow triple kill mana satu lagi gua mau maniak maniak mana Johnson maniak weh Johnson mana nah itu dia di recall ternyata gagal maniak kan ya ha ha mantap ya udah lah kalau gitu langsung kita AIN aja lah ya terlalu mudah ini lawannya ini oke victory itulah tadi permainan skinny retail ya itulah tadi permainan skinny retail gua pasti kalian suka banget liatnya karena emang efeknya tuh keren banget dan ini skin worth it banget untuk dibeli kalian harus beli ya liat disini gua berhasil ngekill 11 musuh berhasil tapi matinya 5x ya dan hasilnya 9 nih maaf-maaf nih kalau kameranya mati nih baterainya abis ya nih kita like-like dulu nih temen-temen kita ya bagus-bagus juga mainnya disini yang berhasil MVP itu adalah Fernweh ya dia dengan menggunakan Chow mendapatkan rating 10,5 tapi lebih bangga gua ya karena gua berhasil di atas MVP yes liat itu gua berhasil di atas MVP men MVP ada di posisi 2 gua di posisi 1 ya itu posisi yang sangat susah sekali diraih bagi pemain-pemain Mobile Legends gua ada di atas MVP luar biasa ya oke terima kasih yang udah menyaksikan video gameplay dari irritail skin Sagittarius ya semoga dengan video ini kalian bisa mempertimbangkan untuk beli-beli skinnya karena menurut gua ini skin yang keren banget dan wajib sekali dimiliki jangan lupa juga like dan juga subscribe video ini ya sebarkan ke temen-temen kalian nanti di subscriber ke 10 ribu saya akan bagi-bagi diamond ya diamond sebanyak itu mau dibeli untuk apa ya itu kayak channel yang lain ya oke kayak gitu sampai disini aja jangan lupa tonton video-video gua berikutnya masih di channel RobiKazuya dan jangan lupa makan mie ayam ya